Intro Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada Cosmo.com.my Kami dah get back semula, Eddie Asraf Kuala Lumpur, orang kata rezeki jangan ditolakkan Itu penjelasan dari bibir pelakon Eddie Asraf Berhubung desa-desu mengatakan cinta antaranya dengan artis jelita Emilia Henderson kini kembali bertaut Eddie atau nama sebenarnya Muhammad Eddie Asraf Menjelaskan Emilia sememangnya seorang yang amat istimewa dalam hidupnya Bagi saya Emilia adalah kurniaan rezeki dalam kehidupan saya Sebenarnya lebih kurang setahun juga kami tak jumpa Sekarang tak jumpa balik dan sekarang kembali rapat Emilia seorang yang sangat baik dan saya tak nafikan Kami sekarang sangat rapat Kami pun dah mengenali diri masing-masing lebih 2 tahun Saya tak tahu tentang dia Tapi saya memang serius pasal hal ini Dalam kurungan mempunyai hubungan istimewa Sebelum ini pun Macam kalian semua tahu kami pernah jadi kawan Yang sangat istimewa Senang cerita sekarang Kami dah get back together Dalam kurungan dan dah kembali bersama Katanya kepada Cosmo Online Menjawab harapan dan doa dipanjatnya Netizen agar dia dan Emilia benar-benar kembali Begelar kekasih Jawab Edi saya tak nak buat sesuatu disebabkan mereka Dalam kurungan netizen Biar bendani dalam kurungan perhubungan Jadi sebab kami sendiri yang betul-betul suka Dan saling mengenali diri masing-masing Dengan cara yang selayaknya Sungguh pun begitu Tak salah pun untuk mereka berharap Kalau tak jadi nanti jangan bersedih pula Sebab sekarang ini kami cuba Sebaik mungkin ujurnya Tidak bertepuk sebelah tangan Emilia 28 ketika ditemui juga Tidak menafikan bahwa Edi adalah laki paling rapat dalam hidupnya Buat saat ini Sama ada kami bercakap atau tidak Bila Edi perlukan apa-apa Saya akan sentiasa ada Untuk dia dan saya percaya Energi yang sama disarukan olehnya Buat saya Saya pernah ada bad mood Dalam kurungan Hubungan dingin antara kami Tak pernah Edi seorang kawan yang baik Dan sangat bijak Tak tahu nak cakap apa Tapi benda pribadi Saya rasa lebih baik Kita simpan untuk diri sendiri Dahulu buat masa sekarang Ujur Emilia Baru-baru ini menjadi perbualan Dalam kalangan peminat Apabila dua artis itu Yang Sebelum ini pernah digosipkan Bercinta kembali mesra Dalam satu sesi fotografi Berdinama fashion Terkemuka tanah air Terdahulu Edi Mengundang perhatian ramai Apabila membuat lamaran terbuka Kepada Emilia Yang Untuk disuting sebagai kekasih Ketika sebuah festival makanan Sekitar mat setahun lalu Bagaimanapun pada akhir Julai lalu Emilia dan Edi Seperti memberi bayangan Hubungan cinta mereka Sudah putus Apabila masing-masing Memuat naik siapan Seperti dalam Emosi kesedihan dan kecewa Salam sejahtera Satu berita saya mengkongsikan Kepada anda hari ini Berita ini saya petik Daripada My Metro Saikul Islam Sumayah belum berjumpa Dengan Irakaza Kuala Lumpur pengarah film Sensasi Samsul Yusuf 39 Belum lagi membawa Dua anaknya Saikul Islam 6 Dan Sumayah 4 Bertemu dengan Ibu tiri mereka Irakaza Karena dia mahu menjaga Sensitif Istri Pertamanya Putri Sara Liana Dan keluarga Samsul berkata Dalam keadaan sekarang Yang mana Dia dan istri Istri masih bergelut Dengan masalah Rumah tangga Ia bukan waktu yang tepat Dan bagus Untuk berbuat Demikian Buat masa ini Anak-anak saya Belum pernah lagi Di bawah Berjumpa dengan Irakaz Dalam keadaan sekarang ini Saya sedar Kena Juga sensitif Juga Saya harus Betulkan Apa yang Berkecamuk Dengan Sara Dulu Macam Tamanisla Saya Nabuat Begitu Bawa Anak Jumpa Irak Bila istri Pertama Sara Masih Begini Setakat ini Belum lagi Katanya Samsul berkata Dia juga tidak ada masalah Untuk Berterus terang Dengan anak-anaknya Sudah berkawin Dua Pengarah Film Munafik Ini berkata Tidak ada apa yang perlu Atau hendak Dirasyakan Daripada Pengatauan Anak Saya cakap sajalah Pada mereka Inilah istri Nomor dua Ayah Nak cakap Apa lagi Dah memang betul pun Saya juga tak galakan Untuk menipu anak Cakap sajalah Benda yang betul Ayah memang Dak ada istri Lagi Seorang Tapi setakat ini Apabila berjumpa Dengan anak-anak Tapi Tidak pula Mereka bertanya Tentang perkara itu Dah berkawin Dua Katanya Mengaku Tidak kisah Jika saikul Mengetahui Mengenai Dia berkawin Dua Daripada Ibu Bapaknya Samsul berkata Dia juga tidak kisah Jika bapaknya Datu Yusuf Aslam Sudah memberitahu Anak-anaknya Mengenai kisah Sebenarnya Dia sudah Berkawin Dua Katanya Dia oke Sebab Sahaja Sebab Itu perkara yang betul Samsul berkawin Dengan putri Sarah Pada 8 Mac 2014 Dan dikurniakan Dua cahaya mata Salam sejahtera Satu berita Baik dan sedih Saya nak kongsikan Kepada anda hari ini Berita ini Saya petik Daripada Roti Kaya Sedih Suami dihinah Isteri tampil Pertahan Eronazis Isteri Kepada pelakon Populer Datu Eronazis Yaitu Diana Meluarkan Rasa sedih Dan kesal Atas apa yang berlaku Selepas Selepas Samsul Yusuf Mengeluarkan Kenyataan Mengenai Suaminya Menuruti Satu perungsian Di Instagram Diana Meluarkan Rasa sedih Sampai jumpa